Sukoy Su-57 adalah jet tempur generasi kelima buatan Rusia. Pesawat ini dikembangkan untuk menjawab dominasi udara yang selama ini dikuasai oleh jet tempur Amerika, seperti F-22 Raptor dan F-35 Lightning II. Sebagai proyek unggulan, Su-57 dirancang untuk menggabungkan kemampuan siluman, manuver ekstrim, kecepatan tinggi, serta kelengkapan persenjataan modern. Walaupun jumlah produksinya masih terbatas, keberadaan pesawat ini dianggap penting dalam menjaga keseimbangan kekuatan udara dunia. Pengembangan Su-57 dimulai pada awal tahun 2000-an di bawah program PKFA atau Prospective Aviation Complex of Frontline Aviation. Program ini bertujuan menciptakan jet tempur generasi kelima yang bisa bersaing secara langsung dengan pesawat tempur tercanggih milik Amerika Serikat. Prototipe pertama berhasil melakukan penerbangan perdana pada 29 Januari 2010. Setelah serangkaian uji coba panjang, Su-57 akhirnya diperkenalkan secara resmi ke Angkatan Udara Rusia. Pesawat ini mulai masuk layanan terbatas pada tahun 2020, meski hingga kini jumlahnya belum mencapai target produksi massal. Rusia menargetkan sekitar 70 unit dapat beroperasi pada tahun 2030. Su-57 memiliki desain yang memadukan aerodinamika dengan fitur siluman. Bentuk bodinya mengurangi pantulan radar, sementara ruang senjata ditempatkan di dalam tubuh pesawat. Walaupun tingkat silumanya belum sehalus F-22, desain ini tetap membuat Su-57 lebih sulit dideteksi dibanding pesawat generasi keempat. Selain itu, Su-57 memiliki ruang kokpit yang dirancang, agar pilot dapat mengoperasikan pesawat dengan visibilitas yang baik, serta dilengkapi dengan sistem kontrol penerbangan digital penuh atau fly-by-wire. Salah satu aspek yang menonjol dari Su-57 adalah kemampuannya bermanuver. Pesawat ini dilengkapi mesin dengan thrust factoring yang memungkinkan arah semburan mesin bisa digerakkan. Dengan teknologi ini, Su-57 dapat melakukan manuver ekstrem seperti berbelok tajam dengan kecepatan rendah dan mempertahankan kendali pada sudut serang yang sangat tinggi. Dalam pertempuran jarak dekat, kemampuan ini memberikan keuntungan signifikan. Jet tempur generasi keempat akan kesulitan menghadapi manuver Su-57. Dalam skenario dogfight. Su-57 saat ini menggunakan mesin AL41F1. Pengembangan dari mesin yang digunakan pada Su-35. Mesin ini mampu memberikan kecepatan supersonik dengan akselerasi tinggi. Namun, Rusia masih mengembangkan mesin baru bernama Izdelie 30. Mesin ini diharapkan memberikan tenaga lebih besar, konsumsi bahan bakar lebih efisien, dan kemampuan supercruise, yaitu terbang, dengan kecepatan supersonik tanpa afterburner. Jika berhasil, mesin ini akan meningkatkan performa Su-57 secara signifikan. Su-57 dilengkapi sistem avionik modern. Salah satu komponen utamanya adalah radar AESA, yang dapat melacak banyak target sekaligus pada jarak jauh. Pesawat ini juga menggunakan teknologi sensor fusion, yang menggabungkan data dari radar, sistem elektrooptik, dan sensor lain, lalu menampilkannya dalam satu layar terpadu. Dengan sistem ini, pilot bisa mengambil keputusan lebih cepat dan lebih tepat. Su-57 juga dilengkapi sistem peperangan elektronik untuk mengganggu radar dan misi lawan, menambah lapisan perlindungan dalam pertempuran. Pesawat ini mampu membawa berbagai macam senjata. Rudal udara ke udara jarak pendek R-73, rudal jarak menengah R-77, dan rudal jarak jauh R-37M dengan jangkauan lebih dari 300 km. Selain itu, Su-57 dapat dipersenjatai rudal jelajah, rudal anti kapal, dan bomber pemandu presisi. Semua persenjataan utama disimpan di ruang internal untuk menjaga kemampuan siluman. Pesawat ini juga tetap dilengkapi meriam internal kaliber 30 mm untuk pertempuran jarak dekat. Sukhoi Su-57 adalah upaya Rusia dalam menghadirkan jet tempur generasi kelima. Pesawat ini menawarkan kombinasi antara siluman, kelincahan, persenjataan modern, dan fleksibilitas misi. Walaupun produksinya masih terbatas, Su-57 tetap menjadi salah satu aset strategis penting bagi Rusia. Barat tidak menganggapnya sebagai ancaman mutlak, namun mereka waspada terhadap potensi yang dimiliki pesawat ini, terutama jika diproduksi dalam jumlah besar dan diekspor ke negara lain. Terima kasih telah menonton!